Kali ini kisah hikmah akan menceritakan sebuah kisah masuk Islam seorang dokter spesialis kandungan, karena takjub dengan seorang muslimah yang menjaga kehormatannya. Seorang muslimah itu ditangani oleh dokter Olivia saat melahirkan, dokter Olivia mengisahkan sebuah kejadian yang begitu berkesan bagi dirinya, sehingga kejadian itu membuatnya masuk ke dalam agama Islam. Aku adalah dokter spesialis kandungan di sebuah rumah sakit di Amerika. Suatu hari, datang seorang perempuan Arab yang berpakaian muslimah ke rumah sakit tempatku bekerja, wanita itu hendak melahirkan. Setelah beberapa saat menunggun proses pembukaan rahim untuk melahirkan, waktu jagaku telah habis untuk menangani pasien dan akan diganti oleh dokter lain. Lalu aku berpamitan kepadanya untuk pulang ke rumah dan kusampaikan bahwa ada seorang dokter laki-laki yang akan menggantikanku bertanggung jawab atas persalinannya. Tiba-tiba perempuan itu bersedih, kemudian menangis dan mulai sedikit histeris. Ia mengatakan, Tidak, aku tidak ingin dokter laki-laki yang menangani persalinanku. Dokter Olivia merasa heran dengan perempuan ini, lalu suaminya memberitahukan kepada dokter bahwa dia tidak mau ada seorang laki-laki asing yang melihatnya. Seumur hidupnya tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah melihat wajahnya kecuali ayahnya, saudara-saudara laki-lakinya, dan paman-pamannya. Ucapan suaminya itu membuat dokter tertawa keheranan, malah dokter mengira tidak ada seorang pun laki-laki di Amerika yang mengenalnya yang belum pernah melihat wajahnya. Namun dokter itu dengan senang hati menuruti permintaan mereka untuk menemani persalinannya hingga selesai walaupun jadwal kerjanya sudah habis. Di hari berikutnya, dokter itu menceritakan bahwa ia menemui mereka kembali untuk memeriksa keadaan sang istri pasca melahirkan. Lalu dokter memberitahukan kepada mereka bahwa setelah melahirkan kebanyakan wanita di Amerika mengalami infeksi internal dan demam. Hal itu dikarenakan mereka melakukan hubungan suami istri setelah melahirkan. Oleh karena itu, dokter menasihati kepada mereka hendaknya tidak melakukan hubungan suami istri minimal 40 hari pertama. Wanita muslimah ini menanggapi saran-saran yang disampaikan dokter sambil mengatakan, Islam memang menetapkan aturan demikian, yakni tidak boleh berhubungan suami istri selam 40 hari setelah melahirkan, kami menjalani masa nifas hingga kami suci kembali. Dan saat menjalani masa niafas haram melakukan hubungan suami istri dan mereka diberikan keringanan untuk tidak sholat dan puasa. Dokter itu tersentak dan mengucapkan, luar biasa. Ucapannya ini benar-benar membuatku kagum bercampur heran, ternyata Islam telah mengajarkan demikian, dan kami, orang-orang non-Islam, baru mengetahuinya setelah melakukan berkali-kali penelitian panjang. Kekagumanku tidak berhenti sampai di situ, ketika kukatakan agar bayi hendaknya tidur dengan sisi kanannya, karena yang demikian itu lebih baik untuk detak jantungnya. Lalu mereka mengatakan, demikianlah memang yang disunahkan Nabi kami Muhammad. Aku mengambil spesialis kandungan untuk mempelajari lebih detil lagi tentang masalah melahirkan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Kita, para dokter, menghabiskan umur kita untuk mempelajari ilmu kedokteran ini, ternyata umat Islam telah mengetahuinya dari agama mereka, kata sang dokter. Sejak saat itu dokter spesialis itu mulai menekuni mempelajari agama Islam. Ia mengambil cuti beberapa bulan lalu pergi ke kota lain di Amerika di mana terdapat Islamic Center yang besar. Dokter pun menghabiskan hari-harinya di tempat itu untuk bertanya-jawab dan mengkaji tentang Islam serta bergaul dengan orang-orang Islam baik dari kalangan Arab atau Amerika sendiri. Alhamdulillah. Setelah beberapa bulan mengkaji, ia menyatakan keislamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Terima kasih telah menonton!